Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhabalar Jadi di video kali ini aku mau kasih 10 basic kosa kata Yang bisa bermanfaat buat dipake Pas traveling ke Turki Kita mulai Jadi yang pertama adalah Merhaba Pasti dong kalo misalnya kita mau Ketemu orang asing Itu kita pengen banget nyapa dia Halo dengan bahasanya sendiri kan Nah merhaba ini artinya halo Jadi temen-temen bisa pake kalo misalnya Mau coba nyapa Orang Turki atau mau Coba ngenalin diri atau Apapun atau misalnya kayak kita dateng ke Sebuah toko terus kita bilang merhaba Itu juga bisa sebagai bentuk manner Ke penjualnya Atau ke yang punya toko Kita bisa bilang merhaba dan pasti orangnya tuh Seneng karena kita kayak at least tau lah Satu dua kata Bahasa Turki Merhaba oke jangan lupa Dipraktekin merhaba Cara ngomongnya gampang kok cuma merhaba Merhaba doang Nah biasanya di opening aku juga Aku sering bilang merhaba lar kan Jadi selain merhaba Kita tuh juga bisa ngomong merhaba lar Merhaba lar itu biasanya Kalo misalnya orangnya tuh lebih dari satu Misalnya aku sama satu orang aja Itu bilangnya merhaba Tapi kalo misalnya aku ke orang Terus abis itu orangnya banyak Lebih dari satu Aku bisa bilang merhaba lar Oke Karena lar itu adalah tambahan untuk jama' Terus yang kedua adalah Teşekkürler Mungkin temen-temen udah sering denger Apalagi kalo misalnya pernah ikutan les Atau ikutan belajar bahasa Turki Di HP mungkin Itu pasti basicnya Salah satu basic Kausah katanya adalah Teşekkürler Atau terima kasih Jadi kalo misalnya Nanti temen-temen ada kesempatan Buat ke Turki Terus abis Abis beli barang Atau abis Diberi suatu kebaikan Sama orang lain Dan kita bilang Pengen bilang makasih Kita bisa bilang Teşekkürler Atau Teşekkür ederim Nanti aku tulis Teşekkürler Atau Teşekkür ederim Tulisannya kayak apa Dibacanya Teşekkürler Sama Teşekkür ederim Oke Selanjutnya Itu adalah Nekader Pasti dong Kalo misalnya Kita lagi jalan-jalan Ke suatu negara Itu kita pengen banget kan Beli oleh-oleh yang khas Atau kayak belanja Ya sekedar belanja Boti itu sendiri Terus kita kayak Mau nanya Harganya tuh berapa Dan Betanya weh Kalo misalnya Kalian di Turki Terutama di Kota-kota Selain Istanbul Misalnya kayak Bursa Atau Konya Atau kota lain Selain Istanbul Pokoknya Dan Ankara Itu biasanya mereka Minim banget Pengetahuan bahasa Inggrisnya Jadi temen-temen Kalo misalnya Bilang kayak How much is it Atau Pake bahasa Inggris gitu Kemungkinan besar Mereka gak ngerti Jadi Temen-temen bisa bilang Nekadar Nekadar itu kayak How much is it Nekadar Tinggal bilang Nekadar Ntar kalo misalnya Mereka kayak Pake isyarat tangan Atau pake kalkulator At least kan Temen-temen jadi tau gitu Harganya tuh berapa Tanpa mengalami kesulitan Buat nanya harga Oke Dipraktikin nanti ya Nekadar Terus selanjutnya adalah Kolay gelsin Jadi kolay gelsin ini Adalah salah satu Ungkapan kayak Semoga dilancarin ya Gitu Semoga Allah memberikan Kelancaran Atau kayak Semoga kemudahan Datang kepadamu Gitu Jadi itu adalah Salah satu Ungkapan doa Nah karena Orang Turki itu Sering banget Pake ungkapan-ungkapan Doa kayak gitu Buat Kayak yaudah Ungkapan Apa sih Kayak sapaan Sehari-hari gitu loh Dan isinya emang Kayak doa gitu Misalnya kayak Allah kolay legfersin Kayak semoga Allah Kasih kamu kemudahan Atau kolay gelsin Semoga kemudahan Datang padamu Kayak gitu-gitu Semacam itu Dan kolay gelsin ini Cukup umum dipake Misalnya kita mau masuk ke toko Terus Ada penjualnya Selain bilang merhaba Kita bisa bilang Merhaba kolay gelsin Ditambahin kolay gelsin Atau kalau misalnya kita Abis beli sesuatu Terus kayak Teşekkürler kolay gelsin Kayak makasih Semoga kemudahan Datang kepadamu Kayak gitu loh Terus selanjutnya Toilet nerede Nah ini kan Kadang kalau misalnya kita Kayak tiba-tiba Misalnya di rush area Atau di bandara Kita kayak mau nanya Where's the toilet Gitu kan Tapi orang Turkinya ini Kagak paham gitu kan Terus kita tinggal bilang Toilet 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 Nerede Nerede itu dimana Jadi Toilet dimana Atau kalau kita mau nyari Masjid Kalau misalnya kita mau sholat Itu bisa ngomong Mesjid Nerede Mesjid Nerede Jadi kayak Toiletnya dimana Toiletnya dimana Atau Mesjid Nerede Misalnya mau bilang Apa Bla 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 Nerede Kalian tinggal cari aja Misalnya kosa kata Anggaplah Tempat Tempat ngambil bagasi Atau apapun itu Tinggal kalian tambahin Nerede Atau dimana Itu mereka pasti langsung paham Kalian tuh nanya Lokasi gitu Terus selanjutnya Itu adalah Pardon Jadi pardon itu Kayak excuse me Dan penggunaannya juga Mirip Excuse me Jadi kalau misalnya kita Kayak jalan Terus kayak gak sengaja Nabrak orang Terus kita bilang Pardon gitu Atau kalau misalnya Kita mau lewat Dan ada orang di depan kita Kita juga bisa bilang Pardon gitu Jadi kayak pardon Atau kayak Pokoknya kayak gak sengaja gitu Fungsinya pokoknya Persis kayak excuse me Bisa buat manggil orang juga Pardon gitu Atau buat yang tadi aku bilang Misalnya kita ngelakuin kesalahan kecil Terus kita bilang pardon gitu Dipraktekin ya Pardon Terus selanjutnya adalah Lutven Nah Lutven ini kayak Please Jadi tolong Misalnya kita mau minta Tolong apa Misalnya kita mau minta tolong Diambilin itu Terus kita tinggal nunjuk Itu terus Lutven Pokoknya penggunaan ini Kita bisa pake Buat meminta tolong Kepada orang Kepada seseorang Yang orang Turki Kepada orang Turki Jadi kita pake Lutven Biar lebih sopan Lutven Oke Terus selanjutnya adalah Evet Evet itu kayak Iya Misalnya Kita Misalnya adalah orang Turki Anggaplah orang Turki Kan suka ngobrol ya Anggaplah orang Turki Ada yang ngomong sama kita Terus kita kayak Eee Evet Pokoknya nyingir-nyingir aja Terus kayak Evet Evet Iya 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 Gitu Terus kalo misalnya kamu ditanya Tapi ini hati-hati ya Kalo misalnya kita gak tau artinya Jangan evet-evet aja Ntar dia nanya aneh-ane Terus kita iayain aja Pokoknya kalo misalnya Selama Menurut kalian Konotasinya tuh masih Ya kayaknya emang iya deh Terus kalian setuju Sama Kalimat yang disampein sama mereka Kalian bilang iya Gitu Misalnya kayak Ini tak Gitu Atau misalnya kalian lagi belanja Terus penjualnya nanya ini tak Terus kalian bisa bilang Evet Gitu Kalo misalnya enggak apa Kalo misalnya enggak Itu bisa dibilang Hire Hire Itu artinya enggak Jadi evet Iya Hire Enggak Oke Dipraktekin ya Selanjutnya Ada Tamam Tamam itu adalah Oke Jadi kalo misalnya kita Mau bilang Oke Misalnya Aku lagi bikin skenario Misalnya temen-temen Lagi di bus nih Lagi Di bus Terus kayak Turgatnya ngomong sesuatu Terus kita bilang Oke Gitu Kita bisa bilang Tamam Gitu Tamam Atau pas lagi Apapun itu Situasi dimana temen-temen Mau bilang Oke Itu kita bisa bilang Tamam Oke juga Supaya bisa sih Mereka juga ngerti Cuman biar lebih Terdengar seperti Niat Belajar bahasa Turki Kita bisa bilang Tamam Terus selanjutnya Itu ada Bilmiorum Sebenernya Kalo misalnya Temen-temen Tiba-tiba Kayak diajak ngobrol Pake bahasa Turki Terus temen-temen Kayak bener-bener Hah Dia ngomong apa sih Gak ngerti Gitu Terus temen-temen tuh Bisa bilang Kayak Pardon Bilmiorum Gitu Kayak Eh Sorry Aku gak ngerti Gitu Pardon Bilmiorum Jangan lupa dipraktekin Oke Biar kita Terdengar seperti Oh Beneran niat nih Mau liburan ke negeri orang Gitu Dan kita emang Bener-bener pengen belajar Bahasanya dia Budayanya dia Gitu loh Dan ingin menyatu Seperti lokal lah Gitu Oke Jangan lupa dipraktekin Semoga video ini bermanfaat Salam lagi video Dan gue disurus Bye Jadi pas aku ngedit ini Aku Mau Nginfoin Buat temen-temen semua Kalo Misalnya kalian Mau belajar bahasa Turki HCNI IDN Ex-Nurani Institut Indonesia Lagi kelas Lagi buka kelas bahasa Turki Jadi temen-temen bisa daftar Digiform Yang aku taruh di description box Jadi jangan lupa di cek ya Oke Bye-bye